Liga bola voli Korea Selatan, kendati klub yang dibela Megawati Hangestri sedang dalam penurunan performa sebagai pendukung setia tentunya tetap memberiak support bagi Megawati CS Anak-anak Red Sparks terus berjuang memberikan yang terbaik meski harus meraih hasil terburuk dalam dua partai terakhir di putaran kedua Usai ujian berat melawan GS Caltex berujung kekalahan, kini lawan berat berikutnya telah menanti Sang juara bertahan Ginchon Korea Express Y.H.P.S. akan menjadi lawan selanjutnya pada Sabtu 18 November mendatang Pada pertemuan di putaran pertama anak asuh Ko He Jin tak berdaya di kandang sendiri Mereka di luar dugaan tumbang 3-0 Padahal saat itu Red Sparks sebetulnya berada dalam performa terbaiknya, namun hasil akhir berkata lain Konsistensi permainan nampaknya menjadi problem krusial bagi Red Sparks Laga tentunya tambah berat karena Ginchon Korea Express Y akan bermain di hadapan pendukung fanatik mereka Jika kembali menelan kekalahan tentunya posisi Red Sparks dipastikan longsor ke posisi bawah Situasi ini tentunya sangat tidak bagus meski putaran Kovo League masih panjang Sebaliknya kemenangan akan kembali membawa Red Sparks dalam posisi persaingan di peringkat 3 klasemen Terdekat Megawati Hangestri bersama Red Sparks akan berhadapan dengan Ginchon Korea Express Y Corporation HIPES Pada Sabtu 18 November Melakoni laga tandang, Red Sparks bakal bertamu ke markas HIPES yakni di Ginchon Gymnasium Duel antara Red Sparks vs HIPES bakal berlangsung pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat Jika menili ke belakang, Red Sparks mempunyai kenangan buruk saat melawan HIPES Ya, Red Sparks pernah dikalahkan HIPES pada putaran pertama Liga Voli Korea Kala itu Red Sparks harus mengakui keunggulan HIPES 0-3 Tentu laga melawan HIPES adalah pertandingan yang krusial bagi Red Sparks Apalagi Megawati CS sebelumnya menelan 2 kali kekalahan beruntun di putaran kedua Liga Voli Korea Melakoni 2 pertandingan putaran kedua Liga Voli Korea Red Sparks belum bisa meraih kemenangan satu pun Pertama, Red Sparks gagal meraih kemenangan di laga pembuka putaran kedua Liga Voli Korea Melawan Suwon Hyundai A dan C Hillstater Dalam laga yang digelar di kandang Hillstater yakni Suwon Gymnasium Red Sparks takluk dengan skor 1-3 Lagi-lagi Megawati CS kembali menelan kekalahan saat bertandang ke markas GS Caltech Seoul KIXX Bertanding di jangcung arena Seoul Red Sparks kalah 3 set langsung Dengan 2 kekalahan beruntun yang diraihnya Kini Red Sparks masih nyaman di posisi 4 kelas men sementara Liga Voli Liga Korea Selatan Kemenangan atas HIPES tentu menjadi sebuah hal yang wajib diraih Agar bisa memperbaiki posisi Red Sparks dan juga mewujudkan misi revans Pelatih Red Sparks ungkap Biang Keladinya dan berharap masalah beres untuk hadapi Gim Chowon HIPES di Veilig RII Mereka pun akan menjadi lawan bagi Red Sparks pada Sabtu 18 November mendatang di Gim Chowon Gymnasium Pukul 14.00 waktu Indonesia Barat Patut dinantikan apakah Megawati dan tim mampu bangkit dan menjadikan Gim Chowon HIPES sebagai titik baliknya di putaran kedua ini Tim Megawati Hangestri Pertiwi yakni Dajon Jung Kwan Jang Red Sparks menelan kekalahan 2 kali beruntun pada awal putaran kedua Liga Voli Korea Selatan Kekalahan tersebut dialami Red Sparks setelah tunduk dari Suwon Hyundai Hill Starter dengan skor 1-3 dan GS Caltex Seoul 0-3 Menurut pelatih Red Sparks, Ko Hejin penyebab kekalahan Megawati dan tim adalah kurangnya konsentrasi yang membuat permainan mereka berantakan Dia pun mengatakan faktor lainnya adalah oposite lawan Gisela Silva yang mampu membantu GS Caltex meraih banyak poin Pemain asal Kuba itu mencetak 34 poin pada laga tersebut Sedangkan duat andalan Red Sparks Mega dan Giovanna Milana mencetak masing-masing 16 dan 17 poin Ko Hejin kembali menegaskan bahwa permasalahan utamanya adalah konsentrasi yang buruk pada timnya Yakov memperhatikan hampir semua pemainnya melakukan kesalahan pada laga tersebut Selain kombinasi kesalahan Megagia yang membuat 6 kesalahan servis Pemain lainnya juga melakukan hal serupa terutama pemblokir tengah Jung Haoyang Dalam beberapa kesempatan saat melakukan servis pemain gagal melewatkan bola ke area permainan lawan dengan baik dan itu terjadi di tiap set Maka dari itu Ko Hejin mengaku akan berusaha mencari solusinya agar tidak berlarut-larut Kekhawatiran Ko memang sangat beralasan karena posisinya di kelas main fail league wanita rawan dikejar oleh team-team di papan bawah Terbaru, Gimcheon Korea Express Y Hepass berhasil menang 3-1 atas tamunya Gwangju AI Peppers Hasil tersebut membuat Gimcheon Hepass membayangi Red Sparks dari urutan kelima dengan 9 poin Terima kasih telah menonton!